Saudara pencarian kapal LCT Bora yang hilang kontak sejak minggu malam terus dilakukan. Lokasi pencarian diperluas dari titik dugaan kapal hilang kontak. Kapal LCT Bora diketahui mengangkut 10 orang anak buah kapal dan 6 penumpang. Kapal berisi sejumlah kendaraan seperti mobil tronton dan damtrak yang membawa material mesin generator untuk menyuplai listrik di Pulau Tanggulan dan Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara. Kapal LCT Bora hilang kontak pada minggu malam sekitar pukul 21.50 waktu Indonesia Tengah di perairan Sitaro antara Pulau Biaro dan Pulau Tanggulan dan. Basarnas Manado juga menerjunkan 4 kapal untuk menyisir area kapal hilang kontak. Pencarian akan diperluas ke wilayah timur pada selasa siang. Pencarian kapal LCT Bora V juga turut melibatkan perahu nelayan. Pencarian hari ini menggunakan 4 armada, yaitu kapal patroli Baladewa milik Ditpolerut, Kainsar Bimasena, dan Kainsar Gandiwa milik KPLP Butung. Serta 1 KRI Tedung Naga milik TNI Angkatanauk yang rencananya akan bergabung melaksanakan operasi syar. Setelah itu didukung juga oleh RIP 02 Likupang yang melaksanakan pencarian antara Pulau Bangka dan Talisya. Terima kasih telah menonton!